Intro Sebuah kisah mahakarya terbaik dari SH Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat bermata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang kedua Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan akhirnya Empu Purwakasian juga melihat muridnya Tandangnya sudah mulai susut Peluh telah membalut seluruh tubuhnya dilekati debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki-kaki mereka yang bergulat antara hidup dan mati itu Agni kau tak akan mampu mengalahkannya Pikir pendeta tua itu karena itu maka segera ia harus menolongnya membebaskan muridnya dari libatan lawannya yang keras dan kasar tetapi ia tidak dapat menghilangkan pengaruh warna merah di kepala lawan muridnya itu dari angan-angannya sekali lagi ia menimbang-nimbang hantu padang rumput itu adalah kekasih brahma sedangkan pusaka di tangannya adalah hadiah siwa karena itu maka perlahan-lahan ia maju mendekati titik pertempuran lawan muridnya itu ketika melihat empu purwa mendekati mereka berkata dengan parau ayo kau yang tua sekali majulah bersama-sama selama kau masih belum mampu menangkap angin selama itu kau jangan mengharap lepas dari padang rumput ini Agni berkata empu purwa tanpa menjawab kata-kata hantu itu lepaskan lawanmu Mahisa Agni heran mendengar tegur gurunya selama ini apabila gurunya melepasnya bertempur tak pernah ditariknya kembali sebelum tubuhnya menjadi lemas atau bahaya maut telah hampir menelannya meskipun ia merasa tenaganya telah surut namun hantu itu pun tak mampu menyentuhnya karena itu ia merasakan betapa suatu keanehan pada gurunya kali ini meskipun demikian Mahisa Agni tidak berani menolak perintah itu dengan satu loncatan panjang ia melepaskan lawannya Mahisa Agni mengangkat kaki kanannya langsung menghantam perut lawannya sekali lagi lawannya terbanting jatuh namun jangan lari terdengar kembali suara hantu itu suara parau dan kasar tak ada gunanya ia meneruskan tidak jawab Agni aku tak akan lari ia tak akan lari sahut empu purwa tetapi ia tak akan melawanmu dengan cara demikian cara apapun yang akan dipergunakannya mari maju bersama-sama potong hantu itu tidak jawab empu purwa aku sudah terlalu tua tetapi aku ingin berlaku adil kenapa sahut lawan Agni kau mempergunakan senjata jawab pendeta tua itu pakailah senjata teriak hantu padang karautan itu aku akan memberinya senjata sahut empu purwa jangan banyak bicara berikan sekarang kemudian aku akan segera membunuhnya laki-laki hantu itu berteriak perlahan-lahan empu purwa menarik trisula dari dalam sarung kecilnya berwarna kuning bergilawan Agni katanya pergunakan trisula ini tetapi ingat jangan kau tusukkan ketubuhnya pengaruhi saja perasaannya dengan senjata itu gila potong lawan Agni kau berkata demikian sengaja supaya aku mendengarnya tusukkan ketubuhku aku tak akan mati tetapi tiba-tiba suara itu terhenti trisula itu di mata hantu itu seakan-akan cahaya yang menyilaukan matanya karena itu ia berteriak kalian curang sekarang kalian yang tidak berlaku adil kalian bertempur dengan alat untuk menyilaukan mataku empu purwa menarik nafas ia sendiri tidak tahu kenapa lawan muridnya itu menjadi silau sedangkan muridnya sendiri tidak demikianlah agaknya khasiat trisula itu meskipun kali ini harus berhadapan dengan kekasih brahma maka terdengar jawaban pendeta tua itu senjata itu sama sekali tak menyilaukan mataku dan mata anakku kenapa kau menjadi silau senjata itu agaknya kau peroleh dari setan-setan yang mempunyai daya seperti tenung bantah lawan Agni dengan kasarnya sekarang kau akan menenungku seandainya senjata itu aku terima dari setan-setan bukankah hantu dapat melawan setan-setan sebab hantu dan setan mempunyai persamaan tapiat keduanya tidak mau mendengar ayam jantan berkokok sahut empu purwa hantu padang rumput itu menggeram keras sekali ia tidak mau berbicara lagi dengan satu loncatan panjang ia menyerang empu purwa meskipun serangan itu datangnya tiba-tiba sekali namun empu purwa dengan cepat dapat menghindarkan diri ia adalah seorang pendeta yang mumpuni meskipun tak ada hasratnya untuk berkelahi namun adalah hak setiap hidup untuk mempertahankan hidupnya Mahesa Agni pun tidak tinggal diam segera ia meloncat menyerang hantu padang rumput itu dan kembali terjadi perkelahian yang sengit antara hantu berpisau dan Mahesa Agni dengan Trisula di tangan meskipun demikian Mahesa Agni sama sekali tidak tahu apakah gunanya senjata itu apabila sama sekali tidak boleh ditusukkan ke tubuh lawannya namun ia tidak berani melanggar pantangan itu karena itu dipegangnya Trisula itu dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya dengan tangkas menangkis setiap serangan dan bahkan beberapa kali untuk menyerang lawannya dengan Trisula di tangan kiri itu sebenarnya gerak Mahesa Agni justru terganggu tetapi terasa suatu keanehan terjadi atas lawannya itu tiba-tiba ia tidak segarang semula berkali-kali lawannya terpaksa meloncat menjauhi dan kadang-kadang tangannya terpaksa melindungi matanya Mahesa Agni menjadi heran agaknya lawannya itu benar-benar menjadi silau inilah hasilat Trisula ini pikir Mahesa Agni dengan demikian ia dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya digerakkannya Trisula itu melingkar-lingkar seperti kemamang yang menari-nari di udara dan lawannya menjadi semakin terdesak dengan demikian Mahesa Agni dapat mengenai tubuhnya lebih banyak dan betapapun keras kulit hantu itu namun lambat laun terasa juga nyeri-nyeri di kulit dagingnya tenaga Mahesa Agni benar-benar sekuat raksasa pada umurnya menjelang seperempat abad itu Mahesa Agni benar-benar merupakan seorang pemuda yang pilih tanding akhirnya terasa bahwa tandang lawannya menjadi semakin susut meskipun tenaga Agni sendiri seakan-akan telah terperas habis berkali-kali hantu itu meloncat surut dan mundur semakin lama semakin jauh hingga akhirnya hantu itu berteriak kalau kau jantan lepaskan Trisula itu aku juga akan melepaskan pisauku pisaumu itu tak berarti apa-apa sahut empu purwa tetapi kau memiliki tanda-tanda yang aneh di atas kepalamu jangan mencari-cari pertimbangkan tantanganku jawabnya sekali lagi empu purwa mendekati mereka katanya dengan nada penuh kedamaian berhentilah berkelahi kalian menyerah jawab lawan Agni Mahesa Agni lah yang menyahut tidak kembali terdengar suara empu purwa berhentilah berkelahi dengarkan kata-kataku suaranya seakan-akan mengandung suatu wibawa yang agung Mahesa Agni adalah muridnya sehingga ia sama sekali tak dapat berbuat lain daripada menghentikan perkelahian tetapi tidak saja Mahesa Agni yang terpengaruh oleh kata-kata itu bahkan lawannya pun tiba-tiba meloncat mundur sehingga dengan demikian pertempuran pun menjadi terhenti karenanya empu purwa melangkah semakin dekat diantara kedua lawan itu katanya kemudian Kisanak kau memiliki tanda-tanda yang khusus pada dirimu karena itu aku dapat mengenalmu kau kenal aku sahut hantu itu ya jawab empu purwa aku adalah penjaga padang rumput ini satu marah satu mati jalmu marah jalmu mati aku lubangi tengkuknya dan aku hisap darahnya tetapi beberapa orang menemukan korbanmu tanpa mengenakan pakaiannya tanpa ikat pinggang tanpa uang dan perhiasan potong empu purwa hantu itu menggeram tetapi sebelum ia menjawab empu purwa telah meneruskan kata-katanya jangan menyembunyikan dirimu kau adalah kekasih dewa-dewa tampak lawan Mahisa Agni itu mengerutkan keningnya siapakah namamu Kisanak desak empu purwa hantu tidak pernah punya nama jawabnya siapakah namamu Kisanak ulang empu purwa aku tak punya nama teriaknya keras-keras sehingga suaranya menggema di seluruh padang rumput karautan tetapi kembali terdengar suara empu purwa tenang perlahan-lahan namun pasti siapakah namamu Kisanak hantu yang menakutkan setiap orang itu tiba-tiba menundukkan kepalanya rambutnya yang liar berjuntai di atas bahunya angin yang lembut mengalir berlahan-lahan menggerakkan ujung-ujung rambut yang terurai lepas sebebas rumput alang-alang di padang rumput itu tanpa diduga oleh Mahisa Agni tiba-tiba terdengar mulut hantu itu menjawab namaku Ken Arok Mahisa Agni terkejut mendengar nama itu tidak saja Mahisa Agni tetapi yang menyebutkan nama itu pun terkejut pula dengan lantangnya ia berteriak jangan ulangi namaku dan untuk seterusnya kau tak akan sempat menyebut namaku sebab kalian berdua akan ku bunuh malam ini agar Ken Arok tetap tak dikenal orang tiba-tiba Mahisa Agni bersiap kembali nama Ken Arok adalah nama yang menakutkan tak ada bedanya dengan hantu di padang rumput karautan yang ternyata adalah Ken Arok itu sendiri kau adalah orang buruan berkata Agni dengan lantang selagi kau bernama hantu pun aku tidak takut apalagi ternyata kau adalah manusia terkutuk bersiaplah kita bertempur sampai hayat kita menentukan siapakah di antara kita yang akan berhasil keluar dari padang rumput ini bagus teriak hantu yang ternyata bernama Ken Arok itu berpuluh bahkan beratus orang yang telah aku bunuh apa artinya kalian berdua sesaat kemudian Ken Arok dan Mahisa Agni telah siap untuk bertempur kembali namun segera empu purwa berkata perkelahian di antara kalian tak ada gunanya sebab perkelahian itu tak akan sampai pada ujungnya Ken Arok memiliki kelebihan dari manusia biasa sedangkan Agni membawa pusaka yang tak ada duanya di dunia ini aku akan melayaninya Popo sahut Agni sehari dua hari bahkan selapan pun aku tak akan meninggalkannya sebelum ayam jantan berkokok kau sudah mati potong Ken Arok tak ada artinya Agni berkata empu purwa kemudian kepada Ken Arok pendeta tua itu berkata Arok apakah kau dapat berkelahi dengan mata yang silau bagaimanakah kalau Trisula itu berada di tanganku kemudian Agni memukulmu semalam suntuk kau tak akan dapat membalasnya sebab aku akan menggerakkan Trisula itu di tentang matamu curang teriak Ken Arok dengan marah kau juga curang bantah empu purwa kenapa hanya karena aku memegang pisau ini baiklah kalau demikian pisau kau akan aku buang kita bertempur tanpa senjata bukan sahut empu purwa bukan karena senjatamu tetapi kenapa kau seolah-olah menjadi kebal Ken Arok mengerutkan keningnya pertanyaan itu benar-benar aneh akhirnya ia menjawab bukan kehendakku sejak aku sadar tentang diriku aku telah menjadi kebal Dewa-dewalah yang membuat aku demikian bertanyalah kepada dewa-dewa kalau itu kau anggap kecurangan dewalah yang membekali aku dengan kecurangan itu bagus dewa pula lah yang memberi aku Trisula itu sahut empu purwa adakah itu juga suatu kecurangan Ken Arok menggeram tetapi ia tidak menjawab wajahnya menjadi tegang dan tangannya yang memegang pisau menjadi gemetar tetapi sesaat kemudian terdengar suara empu purwa lunak kemarilah duduklah Ken Arok dan Mahesa Agni sama sekali tidak tahu maksud pendeta tua itu karena itu untuk sesaat mereka berdiri mematung sehingga orang tua itu mengulangi kata-katanya Mahesa Agni dan Ken Arok kemarilah duduklah meskipun masih diliputi oleh keraguan namun Mahesa Agni kemudian duduk di samping gurunya Ken Arok masih tegak seperti tonggak kemarilah Arok panggil empu purwa dengan ramahnya Arok kata pendeta tua itu seharusnya kau sadar dirimu siapakah engkau dan apakah yang akan terjadi atas dirimu kau memiliki beberapa kelebihan dari orang lain tetapi kelebihan itu telah kau salah gunakan Ken Arok tidak segera menjawab ditatapnya mata orang tua itu di dalam malam yang gelap mata itu seakan-akan memancarkan cahaya yang putih pening Ken Arok apabila kau sedang berbaring menjelang tidur tidakkah kau pernah menghitung beberapa orang yang telah menjadi korbanmu tidakkah kau pernah membayangkan bahwa orang yang menggeletak mati di padang rumput karautan ini atau di tempat-tempat lain yang pernah kau diami tidak saja menimbulkan kengerian pada saat-saat matinya tetapi peristiwa itu juga akan meninggalkan goresan yang dalam bagi keluarganya bagi anak-anak dan istri mereka yang menunggunya di rumah tidakkah kau pernah membayangkan bahwa seorang laki-laki pergi merantau untuk mendapatkan sesuap nasi tetapi di jalan pulang laki-laki itu bertemu dengan seorang anak muda yang bernama Ken Arok di rumah anak-anaknya yang lapar menunggunya tetapi laki-laki itu tak akan pernah pulang Ken Arok belum pernah mendengar seorang pun berkata demikian kepadanya kawan-kawannya pada masa kanak-kanaknya ayah angkatnya yang bernama Lembong Bango Samparan dan orang-orang yang pernah datang pergi dalam perjalanan hidupnya yang dikenalnya hanyalah daerah-daerah yang gelap judi, tuak, perempuan dan segala macam kejahatan sekali dua kali hidupnya terdampar juga ke rumah-rumah yang wajar namun tak sempat didengarnya nasihat dan petuah-petuah karena itu maka kata-kata empu purwa itu mula-mula asing baginya tetapi kalimat-kalimat itu seperti embun yang menetes dari langit perlahan-lahan daun-daun rumput yang kering menjadi basah pula demikianlah kata-kata asing itu di hati Ken Arok meskipun ia belum mengenal seluruhnya namun terasa bahwa ada dunia lain dari dunianya yang gelap Ken Arok kembali terdengar suara empu purwa kau masih muda, masa depanmu masih panjang tiba-tiba Ken Arok menundukkan wajahnya perlahan-lahan diamatinya tangannya tangan yang kotor karena darah dan air mata dan kini tangan itu menjadi gemetar tak ada jalan lain yang dapat aku tempuh terdengar suaranya parau tetapi tidak segera semula banyak sahut empu purwa aku telah asing dari hidup manusia wajar semua orang menjauhi aku katanya mereka takut kepadamu kepada perbuatan-perbuatanmu jawab empu purwa Ken Arok menggeleng matanya menjadi sayu katanya tidak sejak aku lahir di luar kehendakku aku adalah anak panas ayahku mati ketika ibuku diceraikannya dan orang menyalahkan aku kemudian menurut kata orang pada masa aku masih bayi merah aku dibuang di pekuburan aku dipelihara oleh Bapak Lembong seorang pencuri salahkah aku kalau aku kemudian mengikuti cara hidupnya tidak sahut empu purwa kau tidak bersalah tetapi kau akan lebih berbahagia kalau kau dapat menempuh cara hidup yang lain Ken Arok memandang wajah pendeta tua itu dengan seksama kesan wajahnya telah berubah sama sekali dari semula matanya kini sudah tidak liar dan ganas bahkan kini menjadi suram sekali lagi ia menggeleng aku tidak tahu apakah masih ada cara hidup yang lain yang dapat aku jalani aku telah dijauhi oleh sanak katang jangan risau sahut empu purwa meskipun kau dijauhi oleh sanak katang dan hande taulan apabila kau tundukkan kepalamu dan bersucut kepadanya maka adalah sahabat manusia yang jauh lebih berharga dari sanak katang hande dan taulan siapakah dia bertanya Ken Arok yang maha agung jawab empu purwa perlahan-lahan namun langsung menusuk kalbu Ken Arok Mahisa Agni telah sering mendengar gurunya berkata demikian kepadanya berkata tentang yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi kemudian memeliharanya dan kelak akan datang masanya langit dan bumi akan dihancurkannya tetapi Ken Arok belum pernah mendengar sebutan itu karena itu ia masih berdiam diri menunggu penjelasan Ken Arok empu purwa melanjutkan meskipun kau hidup sendiri di dunia ini namun kau akan berbahagia kalau yang maha agung itu tidak meninggalkanmu Ken Arok masih berdiam diri kata-kata pendeta Tuhan itu belum begitu jelas baginya ia sama sekali tidak kenal kepada yang maha agung itu tetapi dalam kesibukan berpikir tiba-tiba Ken Arok teringat pada pengalamannya ketika ia dikejar-kejar oleh orang kemundungan ketika ia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan maka memanjatlah ia ke atas sebatang pohon tal tetapi orang-orang yang mengejarnya memotong batangnya pada saat itu pada saat ia telah kehilangan akal terdengarlah suara dari langit Ken Arok potonglah dua helai daun tal pakailah sebagai sayap dan kau akan dapat terbang melintasi sungai di bawah pohon tal itu kemudian ketika dipotongnya dua pelepah daun tal serta dinaikinya seakan-akan ia terbang melintasi sungai maka tiba-tiba melontarlah pertanyaan menusuk benaknya suara apakah yang telah menyelamatkan aku itu suara itu telah lama dilupakannya bahkan dianggapnya tidak pernah ada tetapi suara itu kini terengiang kembali jelas seperti baru saja diucapkannya akhirnya sampailah ia pada kesimpulan itulah suara yang maha agung Ken Arok terkejut sendiri pada kesimpulan yang ditemukannya bersama dengan itu terbayanglah di matanya peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan segala jenis kejahatan tiba-tiba Ken Arok menjadi takut takut kepada penemuannya pada kesimpulan yang didapatnya kalau benar yang maha agung itu ada maka akan diketahui semua perbuatannya Ken Arok menjadi gemetar seperti orang kedinginan wajahnya menjadi pucat dan dengan suara yang bergetar Ken Arok bertanya meyakinkan adakah yang maha agung itu kenal kepadaku? ya sahut empu purwa yang maha agung itu kenal kepadamu kepadaku dan kepada Agni dan kepada semua manusia di dunia ini seperti seorang bopo mengenal anak-anaknya tahukah yang maha agung itu atas apa yang pernah dan sedang aku lakukan? bertanya Ken Arok pula pasti jawab empu purwa mendengar jawaban itu Ken Arok menjadi menggigil karenanya keringat dingin mengalir di seluruh wajah kulitnya tiba-tiba maha esah Agni menjadi terkejut ketika tiba-tiba Ken Arok itu meloncat berdiri terdengarlah ia berteriak bohong bohong kau akan menakut-nakuti aku tanpa sesadarnya maha esah Agni pun meloncat berdiri dengan kesiagaan penuh ia mengawasi Ken Arok yang berdiri tegang di muka gurunya matanya yang sayu suram kini menjadi liar kembali dengan ujung pisaunya ia menunjuk ke wajah empu purwa yang masih duduk dengan tenangnya katanya kau ingin melawan aku dengan cara pengejut itu berdirilah bersama-sama kita bertempur sampai binasa maha esah Agni telah bersiap ia akan dapat menyerang Ken Arok dengan satu loncatan tetapi ketika hampir saja ia meloncat menyerang sekali lagi ia terkejut dilihatnya Ken Arok itu meloncat mundur dan tiba-tiba hantu padang rumput karautan itu memutar tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya seperti kuda lepas dari ikatannya sesaat Agni dia mematung namun kemudian ia pun meloncat mengejar hantu yang mengerikan itu tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti karena suara gurunya Agni biarlah ia berlari kemarilah sekali lagi Agni tidak dapat memahami tindakan gurunya Ken Arok adalah orang buruan yang berbahaya apakah orang itu akan dilepaskannya tetapi Mahesha Agni berhenti juga dengan wajah yang tegang karena pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dadanya ia berjalan terkesa-kesa mendekati gurunya Bobo katanya terbata-bata kenapa orang itu kita biarkan pergi Empu Purwa menarik nafas perlahan-lahan orang tua itu berdiri Marilah kita lanjutkan perjalanan kita berkata orang tua itu seakan-akan ia tak mendengar pertanyaan muridnya bahkan katanya kemudian kita tidak akan sampai tengah malam nanti karena pertanyaannya tidak dijawab Agni menjadi semakin tidak puas tetapi ia diam saja ia pun kemudian berjalan di samping gurunya sekali-kali matanya dilemparkannya jauh ke belakang tapir kelamnya malam hantu padang rumput karautan telah hilang seakan-akan ditelan oleh raksasa hitam yang maha besar meskipun demikian Mahesha Agni tidak bertanya-tanya lagi bintang kemintang di langit masih bercahaya gemerlapan beberapa pasang telah semakin bergeser ke barat dan embun pun perlahan-lahan turun Agni masih berjalan di samping gurunya dengan matanya yang tajam ditatapnya padang rumput yang terbentang di hadapannya beberapa tonggak lagi yang masih harus berjalan dalam keheningan malam itu kemudian terdengar suara gurunya lirik Agni masihkah kau berpikir tentang hantu padang karautan Mahesha Agni menoleh kemudian ia mengangguk sambil menjawab Ya Popo apa yang kau lihat pada anak muda itu bertanya gurunya Mahesha Agni tidak tahu maksud gurunya karena itu untuk sesaat ia tidak menjawab sehingga empu purwa mengulangi adakah sesuatu yang aneh yang kau lihat pada Ken Arok apakah yang aneh itu bertanya Mahesha Agni itulah yang aku tanyakan kepadamu sesuatu yang tidak ada pada kebanyakan manusia sahut gurunya Mahesha Agni termenung sejenak dicobanya untuk membayangkan kembali tubuh lawanya dada yang bidang sepasang tangan yang kokoh kuat rambut yang liar berjuntai sampai ke pundaknya dan wajahnya yang tampan namun penuh kekasaran dan kekerasan tiba-tiba Agni menggeleng gumamnya seperti kepada diri sendiri tidak ada tak ada yang aneh padanya empu purwa menganggu-anggu pikirnya aku sudah menduga bahwa Agni tak melihat cahaya diubun-ubunkan Arok tetapi yang keluar dari mulutnya adalah memang tidak ada Agni namun ada cerita yang aneh tentang anak muda yang menjadi buruan itu Mahesha Agni mengawasi wajah gurunya dengan seksama tetapi tak dilihatnya kesan apapun pada wajah yang tua itu mungkin karena gelapnya malam mungkin karena di wajah pendeta tua itu segala sesuatu menjadi tenang setenang permukaan telaga yang terlindung dari sentuhan angin tetapi kemudian terdengar empu purwa berkata Agni tak banyak yang aku dengar tentang asal usul Ken Arok tetapi aku pernah mendengarnya dari mulut beberapa orang pendeta diantaranya pendeta disa genggeng bahwa dari kepala Ken Arok itu memancar cahaya yang kemerah-merahan dan cahaya yang demikian adalah ciri dari mereka yang dikasihi oleh Brahma kalau demikian kata-kata Mahesha Agni terputus iya empu purwa mengangguk-anggukkan kepalanya Ken Arok adalah kekasih Brahma bahkan orang pernah menganggap bahwa Ken Arok adalah pecahan diwa Brahma sendiri Mahesha Agni menundukkan wajahnya di tatapnya ujung kakinya berganti-ganti seakan-akan ia sedang menghitung setiap langkah yang dibuatnya kembali menjalar di benaknya beberapa macam pertanyaan yang kadang-kadang sangat aneh baginya tiba-tiba teringatlah ia kepada Trisula di tangannya ya di tangan kirinya masih digenggamnya tangke Trisula yang terlalu kecil baginya tanpa sesadarnya diamatinya Trisula itu dengan seksama Trisula itu benar-benar berkilauan namun tidak sampai menyelaukan baginya nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah pelangi di langit Singasari pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.